Kewasan Konservasi Manggrup dan Bekantan atau KKMB dinilai bisa maksimal pengelolaannya bila diserahkan ke pemerintah kota Tarakan. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Janssen TP ketika melakukan kunjungan kerja ditarakan dalam rangka monitoring dan evaluasi. Janssen menjelaskan nantinya pihaknya akan menyerahkan pengelolaan KKMB kepada Pemkot Tarakan mengingat Pemkot dinilai lebih tahu terkait penataan tata ruangnya. Dirinya menilai KKMB merupakan salah satu aset yang keberadaannya secara nasional sangat penting karena menjadi habitat salah satu-satua dilindungi yakni Bekantan. Ada pun sebelum menyerahkan pengelolaan KKMB ke Pemkot, pihaknya perlu melakukan pembenahan terlebih dahulu agar KKMB bisa tertata lebih baik lagi ke depannya sebelum dikelola Pemkot Tarakan. Dengan menggunakan sistem bagi hasil, ia berharap aset yang ada ditarakan bila dikelola oleh Pemkot bisa lebih maksimal. Ya jadi aset yang ada itu harus bermanfaat, harus berguna, berdaguna. Kalau itu adalah kota kan sesuai dengan kebutuhan kota. Kota yang tahu tetap ruangnya dia, kebutuhan ruangnya dia tahu. Kalau kita serahkan dia kelola. Makanya karena itu masih keunangan provinsi yang kita takkan untuk digunakan itu. Karena jalan itu kan jalan yang ada tadi kita masih keunangan provinsi. Janurian Syah melaporkan Terima kasih telah menonton!